Untuk menyaksikan laga super big bass ini, Alpi Laquaseb, Yudi Kedil, Madbat, Jajang Baja Tidak bisa menembus Jajang Baja dari blok-blok dari D2R Cipalong Master blok atau blok main untuk D2R Cipalong, 1-0 Masih sang seter, saudara Alpi dari D2R Cipalong, terima Jajang Baja Kepada siap-siap ada Madbat, Jajang Baja Sekarang menembus kesalahan, jebola pertahanan dengan spek cross yang dilakukan oleh saudara Jajang Baja atau open spek Pindah poin untuk gempar menjadi satu sarwa, bening, pembangun serangan Nabil Kuala, dibayar tunai Dengan variasi bola cepat yang dilakukan oleh saudara Sahri, walaupun tidak terlalu keras Tapi dapat menjebola pertahanan dari tim D2R Cipalong, pembangun serangan bening kepada siapa? Dari tim gempar, lakukan serangan Membangun serangan bening kepada siapa? Cukup baik, variasi bola cepat yang dilakukan dari tim D2R Cipalong, tim bisa dibangun oleh tim D2R Cipalong Dari gempar, pindah poin untuk tim Lakuas, erosahir Poin gratis atau poin, bansas didapatkan tim dari gempar, pindah poin menjadi TILUOPAT Jajang Baja, dari tim gempar Lukaas, Regi, Mek, kembali siapa? Agian Masih hidup, mentahun sedang, kembali siapa? Jajang Baja, Bipul saja, Regi, Melvi, kontek saja Nabil, Ajang Baja Lakukan pukulan 3 meter atau BKT, cukup efektif tadi, walaupun tidak keras tetapi dapat sarwa Jajang Baja, Lukaasif, terima Nabil, kembali siapa? Nabil, Bipul saja, masih hidup Yudi Kedil Cukup baik tadi Sebaik keras yang ada kalau Yudi Kedil tidak bisa dihasilkan 19 September 2023 Seperti biasa, ada 2 jadwal pertandingan untuk sektor putri Dusunci Awang Berhadapan dengan Pamili Caringin Sementara, untuk tim Putra atau sektor Putra Tidak kalah semuanya, ada tim dari Depil A, dari Sariwang Yaitu Basring dari Sukaraja Pemain-pemainnya, seperti biasa, sudah meramaikan Kancah pelibang di kota maupun di luar kota, kemampuan Tata Sikmalaya Kita selesai saja, jalannya pertandingan di set Yang ketiga ini, dari tim Kempar Yudi Kedil membangun serangan Alvin Apa yang terjadi? Bajar Tila tidak bisa menembus pertahanan dari tim Kempar Poin pertama kembali untuk tim Kempar menjadi 75 Dua angka memimpin Yudi Kedil Melesat, cukup keras bagi ikan rudal Israel Memperbardil dari Palestina Siap yang dilakukan oleh Yudi Kedil ini Ancak-ancang kembali Konsentrasi Kontrol yang kurang baik, Ariel Menyentuh Kroni dari area sehingga Poin ditambah kembali atau poin S Dilepatkan tim Kempar menjadi salapan lima Masih Yudi Kedil Jampi semelapan Terima sang libero Cukup baik, dip yang baik Kian melakukan serangan Dip yang baik, Yudi Kepada siapa man-man Dia jang-bajak Placing saja Alvin Kian Terlalu serangan Bagaikan burung merpati terbang kemana itu Serangannya Krono-krono di lakuan Sudara Kian Poin ditambah Salvin Serang error dilakukan oleh Tim D2R Cimalong Lakuan serp Terima jang-jang-bajak Mat-mat kepada siapa Primo saja tidak ada serangan Nabil Langsung saja Primo kembali Dari Gempar mau serangan Masih tidak tembus Mat-mat ingin melakukan serangan itu Seter modern Harus begitu Bisa melakukan serangan Poin bertambah kembali Untuk tim dari Gempar menjadi Sablas enam Lakuasuk Will dan Apa yang terjadi Micros yang dilakukan oleh Pajar Pajar Tileh Tidak bisa menembus Net atau Menyangkuti net Poin bertambah kembali Untuk tim dari Gempar 12 156 Dari Tim Gempar Will dan Lakuasuk Diterima Nabil Ariel Placing saja Ariel dengan spek lurus Memperkecil ketinggalan Lima angka Selisih ketinggalan Pajar Tileh Pajar Pajar Apa yang terjadi Umpan yang diberikan Sudara Mat-mat Apakah akan berlaku Pandap Masih Pajar Tileh Dari DPR Cipalong Lakuasuk Belakang Ketir Maja Jang Bajar Risip yang kurang Baik Masih efektif Bening Cukup Cerdik Tadi Bening Melakukan Spek lurus Sehingga Menginci Tim Gempar Sang Seter Mat-mat Lakuasuk Terima Nabil Alpi Di Bayang Gunai Tanpa Ansuran oleh Polat Cepat Lumpa Tangka Ketinggalan Alpi Sang Seter Terima Yudi Kendil Kepada Siapa Mat Bening Cukup Tadi Bening Melakukan Tim Sehingga Mengiklapan Bening Lakuasuk Terima Reki Kepada Siapa Alpi Langsung Saja Masih Bisa Didim Freeball Saja Jajang Bajar Kepada Sahril Tidak Bisa Menembus Sahril Blok Poin Oleh Sudara Aziz Dari Tim Gempar Poin Pertama Menjadi 15 9 Masih Bening Lakuasuk Terima Gian Alpi Kepada Siapa Gian Lagi Lagi Dipayung Saja Gian Tidak Melihat Gian Yang Di Depan Itu Si Manusia Terbang Tanpa Sayyap Gian Poin Pertama Kepada Jadi 16 9 Bening Terima Alpi Kepada Siapa Gian Turang Kurang Akurat Lagi Gian Melengkuan Spek Lurusnya Terlalu Melebar Poin Pertama Kembali Untuk Tim Kumpara Menjadi 17 Salvan Masih Mening Lakukan Plot Cukup Masih Hidup Dengan Kaki Apa Yang Terjadi Mungkin Ketakutan Ariel Dengan Masih Mening Tim Gian Umpan Alpi Keberan Siapa Bola Cepat Seharil Sehingga Putuslah Rentetan Poin Dari Tim Tumpar Pindah Poin 10 18 Aril Keberan Siapa Mat Jajang Baja Tidak Bisa Menembus Master Block Untuk D2 RC Balong Menjadi 11 18 Memperkecil Ketinggalan Untuk Tim D2 RC Masih Ariel Lakuan Langsung Terbaca Kembali Oleh Lime Apa Yang Terjadi Mungkin Mau Mengincar Tajbo Tapi Tidak Mengenai Sebagai Yang Dukar Nabil Dari Regi Keberan Siapa Alpi Nabil Akhirnya Cukup Baik Nabil Menembus Kesalahan Spek Lurus Yang Tadi Melesat Entah Kemana 18 18 Sahriel Med Siapa Masih Hidup Wildan Kepada Siapa Giyan Masih Hidup Pembangun Serangan Double Ball Mungkin Sudara Pajar Tila Ini Bukan Sudara Alpi Jajang Bajar Apa Terjadi Double Ball Kembali Resip Error Dilakukan Oleh Ariel D2 RC Balong Shingga Poin S Dapatkan Untuk Kembali 21 12 Jajang Bajar Terima Regi Alpi Kepada Siapa Nabil Tidak Tembus Maisha Deredam Kepada Siapa Desana Pajar Apa Yang Terjadi Spek Cross Sudara Nabil Melesat Keluar Melewati Batas Leng Sehingga Poin Kepada Untuk Tim Gempar 22 12 Jajang Bajar Masih Hidup Lakukan Serangan Placing Lagi-lagi Serangan Yang Membombardir Dari Tim Gempar Fiburan Efektif Terlalu Melebar Pindah Poin 13 22 Gian Dari Tim D2 Ciparong Budir Golap Pardis Tidak 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 13 Yudi Kenil Lampar Plus Terima Nabil Umpan Alpi Kepes Nabil Placing Saja Yudi Kenil Disipasi Pada siapa Medved Jajang Bajar Masih Masih Terbaca Langsung Saja Lampar Serangan Sudir Golop Ada Yudi Kenil Keluar Spek Keras Dari Pajar Pajar Gah Dan Tindak Poin Untuk Tim Dari Gempar Menjadi Match Pain 24 Di 14 Dari Tim Gempar Sudara Wild Dan Akan Pancang Ancang Wild Terima Reki Alpi Dibayar Pajar Masih Hidup Biodo Kenil Menutup Tandingan Atau Laganya Kedua Dari Sektor Putra Dari Tim Gempar Dan Dimenangkan Tim Dari Gempar Dengan Kedudukan 3 Kosong Dan Keucapan Selamat Kepada Tim Gempar Tim Amda Bisa Melaju Kepapan Atas Matan Tim Dari D2 R Cibawang Turun Sebentar Menjadi Level Papan Bawang